selamat menikmati nah disini saya sudah siapkan bahan-bahannya disini ada terigu 120 gram 1 butir telur 100 gram gula 10 gram coklat bubuk 30 gram margarin yang sudah dicahirkan 20 gram minyak goreng setengah es sendok teh setengah sendok teh baking powder seprapat sendok teh garam 1 sendok teh vanili bubuk terus ini susu SGM coklat 1 bungkus nah sekarang lihat cara membuatnya pertama tepung terigu dan coklat sama BP baking powder diayak dulu tepung terigu coklat bubuk coklat bubuk pepe panili 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 nah ini tepungnya sudah dicampur rata ini garam masukkan garam yang aduk rata sekarang ini gula dan telur dikocok masukkan susu cair dikocok lalu masukkan tepung terigunya tadi yang sudah diayas sama sokelan aduk sampai rata masukkan menteganya dan minyak sampai sampai rata ya aduk sampai rata ya lalu dikukus masukkan ke dalam cetakannya nah saya sudah siapkan cetakannya sekarang saya tuang nah sudah saya tuang ya ke dalam cetakan lalu kukus panaskan air sampai panas banget jangan lupa tutupnya di bungkus kain ya biar gak netes ke dalam kuenya teman saya sudah panaskan air untuk mengubus ini airnya sudah mendidih saya masukkan bagnya ya tutupnya di bungkus kain ya biar gak netes netes di uapnya sudah mateng ya teman-teman cake-nya nah resepnya gampang banget ya oh ya ini tadi dikukus selama 20 menit dan ini antasnya bisa dikasih topping sesuai selera bisa dikasih krim atau cheese parut dan resepnya sangat mudah silahkan disoba resepnya ya teman-teman ini saya saya mau kasih topping cheese seolah sentega dulu ya ini hari ini saya mau kasih benar ini 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 saya tidak ini ini saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak selamat menikmati terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh